Intro Kondisi Osman Dembele di Barcelona kini jauh lebih baik Musim ini berjalan dengan mulus untuk Osman Dembele Jika dibandingkan dengan musim lalu, saat ia banyak terkapar karena cendera parah Dembele musim ini bagaikan menebus waktu bermainnya Yang banyak hilang sejak pertama kali tiba di Barcelona Musim ini pemain yang pernah membela Borussia Dortmund tersebut Sudah bermain di 22 laga untuk Barca di Ajang La Liga Jika mengingat awal-awal karirnya bersama Barca Dembele banyak naik meja operasi akibat cendera Musim perdananya bersama Barcelona Pada tahun 2017-2018 Dembele hanya bermain 17 kali saja di La Liga Musim lalu lebih parah lagi Karena pemain berusia 23 tahun tersebut hanya bermain sebanyak 5 kali saja di La Liga Sejujurnya pada 2017 saya sangat-sangat lemah Sekarang saya secara fisik sudah berubah Dan saya merasa lebih mempersiapkan diri untuk tampil di banyak pertandingan Tahun ini segalanya lebih baik Ujian Dembele seperti dikutip dari sport Saya mengalami kemajuan di Barcelona Saya bekerja keras bersama dengan pelatih kebugaran Soal cara berlatih dan bagaimana saya melakukan persiapan untuk pertandingan Segalanya sudah berubah Sekarang saya merasa lebih baik Meski harus berkutat dengan cendera di 3 tahun sebelumnya Uraibia Masa depan Lionel Messi di Barcelona segera ditentukan Kapan? Jurnalis asal Spanyol Alfredo Martinez Mengungkapkan kapan manajemen Barcelona dan Lionel Messi akan duduk bersama Membicarakan masa depan La Pulga Alfredo Martinez mengatakan Masa depan Lionel Messi akan ditentukan pada Mei 2021 Dalam satu bulan sebelum kontrak La Pulga berakhir Kontrak Lionel Messi bersama Barcelona berakhir pada 30 Juni 2021 Hingga kini belum ada tanda-tanda pesepak bola 33 tahun itu Memperpanjang masa bakti bersama Barcelona Jika sampai 30 Juni 2021 Lionel Messi tak kunjung memperpanjang kontrak Ayah tiga anak tersebut dapat hengkang secara gratis pada musim panas 2021 Manchester City dan PSG Disebut-sebut memburu tanda tangan pesepak bola Perai enam trofi Ballon d'Or tersebut Namun Presiden Barcelona Juan Laporta Menjadi sosok yang ngotot untuk mempertahankan Lionel Messi Pria yang bekerja sebagai pengacara itu akan melakukan segala cara Supaya Lionel Messi mau bertahan bersama Blaugrana Hanya saja Juan Laporta tidak bisa gegabah Ia harus memikirkan kondisi keuangan Barcelona yang tengah terpuruk Saat ini Lionel Messi tercatat Sebagai pesepak bola dengan gaji tertinggi di dunia La Pulga menerima 123 juta pounds Atau setara 2,45 triliun rupiah per tahun Nominal itu unggul berkali-kali lipat dari Cristiano Ronaldo Bersama Juventus Cristiano Ronaldo hanya menerima 35 juta euro Atau setara 532,7 miliar rupiah per tahun Karena itu Juan Laporta dipercaya Takkan gegabah sebelum mengambil keputusan Pria yang pernah menjobat sebagai presiden Barcelona Dari tahun 2003 hingga 2010 itu Pasti memberikan keputusan yang terbaik bagi Barcelona Entah itu dengan atau tanpa Lionel Messi Kita terus menunggu masa depan Lionel Messi Juan Laporta harus menilai bagaimana kinerja klub Dan apa yang ditawarkannya kepada pemain Argentina itu Messi Kata Alfredo Martinez di akun twitternya Erling Haaland bahas rumor kepindahannya ke Manchester City atau Barcelona Konsistensi dan ketajaman yang diperlihatkan Erling Haaland bersama Borussia Dortmund Membuat dirinya jadi beruang sejumlah kelupapan atas Eropa Tak sedikit yang memprediksi jika pemain asal Norwegia tersebut Akan hengkang di musim panas 2021 mendatang Setelah dalam beberapa waktu terakhir memilih bungkam Haaland akhirnya buka suara soal rumor kepindahannya Pemain berusia 21 tahun itu memang sama sekali tak menutup peluang hengkang Namun di sisi lain dirinya juga menegaskan Bahwa saat ini dia masih terikat kontrak jangka panjang bersama Daibor Hussein Saat ini saya masih terikat kontrak jangka panjang bersama Borussia Dortmund Saya juga sama sekali tak merasa khawatir soal hal tersebut Rumor kepindahan ke Barcelona atau Manchester City Ujar Haaland dalam konferensi pers bersama tim Nas Norwegia seperti dilaporkan gol Meski belum ingin banyak berkomentar soal rumor transfernya Peluang hengkang Haaland diprediksi semakin terbuka lebar Usai dirinya terlihat marah dan kecewa Kalah Dortmund ditahan imbang 2-2 kontra FC Kow Seusai laga, Haaland langsung menuju ruang ganti untuk melempar jersey pada Jorge Mere Pemain kon yang memang hendak bertugar jersey dengannya Patut ditunggu klub mana yang akan dipilih Haaland Andai akhirnya hengkang dari signal Indunapak Selain Manchester City dan Barcelona Pemain kelahiran lead Inggris itu juga masuk dalam daftar belanja Chelsea Manchester United dan Real Madrid Lionel Messi 2021 Dua kali lipat lebih hebat dari versi tahun lalu Messi versi 2021 justru lebih hebat dua kali lipat Dari performa sang mega bintang di 2020 Terehandui gol plus satu asis Yang disuguhkan Lionel Messi saat Barcelona menggilas Real Sociedad 6-1 pada pekan ke-28 Liga Spanyol 2020-2021 Minggu 21 Maret 2021 Menegaskan performa gembilang sang mega bintang sejak pergantian tahun Lionel Messi di tahun 2021 Seperti dua kali lipat lebih bagus dari versi sang penyerang pada tahun 2020 Fenomena peningkatan itu tetap terasa mengejutkan Kendati topik bahasan adalah pemain sekali bermesi yang memang doyan bikin fans terpukau Sepanjang 2021 Messi telah turun membela Barcelona dalam 12 pertandingan Liga Spanyol Dari sekelaga tersebut La Pulga julukan Messi Mampu mengemas 15 gol dan 7 asis Jika diambil rata-rata Pada 2021 Messi mencatat 1,25 gol per game Bandingkan catatan tersebut dengan kiprah Messi sepanjang tahun kalender 2020 Pada tahun yang sempat dihiasi dengan deklarasi terbuka Soal rencana meninggalkan Barcelona itu La Pulga mendulang 26 gol plus 19 asis Dalam 44 partai Liga Spanyol Artinya rata-rata kontribusi gol per game Messi adalah 0,59 Alias cuma nyaris separuh dari rasio ketajamannya di 2021 Lojakan performa hebat tersebut hadiri tengah tudingan Bahwa Messi akan bermain setengah hati dan tanpa motivasi Seiring kontraknya bareng Barcelona yang akan segera habis pada Juni mendatang Sampai sekarang belum ada kesepakatan pembaruan masa kerja bagi Messi Dengan demikian potensi La Pulga untuk mengucap selamat tinggal kepada Barcelona Pada akhir musim 2020-2021 tetap terbuka lebar Anda tahu betapa saya menyayangi Anda Kami akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Untuk memastikan Anda bertahan Anda tahu kalau Anda tidak bisa pergi Leo? Kata Presiden baru Barcelona, Joan Laporta Dalam sebuah pidato yang ditunjukkan untuk Messi Kehadiran Joan Laporta sebagai Presiden baru diharapkan fans Barcelona Bisa menahan kepergian Messi Patut dicatat Debut profesional Messi untuk Barca lahir saat Laporta menjalani periode pertamanya Sebagai pemimpin tertinggi klub pada 2003-2010 Tinggalkan Barcelona Continho bisa merapat ke Arsenal Philippe Continho kemungkinan jadi salah satu pemain yang bakal dilepas Barcelona Musim panas tahun ini Gelendang asal berhasil itu disebut-sebut berpotensi kembali ke Liga Inggris Saat meninggalkan Camus nanti Salah satu tim yang berminat mendapatkan jasanya adalah Arsenal Continho memang kesulitan tampil bagus di bawah kepelatnya Ronald Koeman musim ini Setelah kembali ke klub ini usai dipinjam Bayern Munich pada tahun 2019-2020 Menurut laporan Daily Express Mikel Arteta dan Arsenal bisa kembali menghidupkan lagi minatnya Untuk mendatangkan mantan pemain Liverpool itu Setelah tahun lalu gagal menariknya Namun ada laporan bahwa kepindahan kontinu ke Stadion Emirates Tergantung kepada kemampuan Arteta Dalam mempertahankan gelandang Martin Odegaard Yang dipinjamkan oleh Real Madrid Terima kasih telah menonton!